Pemirsa di penghujung berita saluran 8 pagi hari ini, seperti biasa kami menginformasikan sejumlah harga pangan dari Pasar Induk, Kramatjati, Jakarta Timur. Berikut liputannya. Di penghujung berita saluran 8 pagi hari ini, seperti biasa kami menginformasikan sejumlah harga pangan dari Pasar Induk, Kramatjati, Jakarta Timur. Berikut liputannya. Untuk beras IR-64 dijual Rp11.710 per kilogram, beras IR-2 atau IR-64 Ramwos dijual Rp10.753 per kilogram, dan beras IR-3 dijual Rp9.746 per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah dijual Rp13.779. Cabai merah keriting Rp50.294 per kilogram, cabai merah sebesar Rp58.933 per kilogram, cabai rawit merah Rp47.264 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp29.176 per kilogram. Untuk bawang merah dijual Rp35.676 per kilogram, bawang putih Rp29.852 per kilogram, dan terakhir, telur ayam ras dijual Rp25.823 per kilogram. Bawang putih Rp60.000 per kilogram, dan terakhir, telur ayam ras dijual Rp60.000 per kilogram. Kalau cabai, sehari itu tidak? Apa itu namanya? Satu-satunya? Ibuah, ibu ya. Oke, ibu. Ini mengenai pasokan, bu. Untuk masing hujan ini bagaimana, bu? Pasokan dari bandar? Iya, dari bandar atau ke sini ini bagaimana, bu? Ini kan masing hujan, bu, ya? Banyak kendala, bu, ya? Itu juga mempengaruhi haja ini juga, bu, tembakok. Iya. Misalnya ini tidak ada masalah, bu, ya? Selama pandemi ini bagaimana, bu? Ada keubahan nggak, bu, terhadap pedagangan, bu? Oh, kalau masalah pandemi ini, mah ada perubahan, masuk ke rumah, bu, ya? Itu juga buat efeknya, bu, temunan, bu, atau ini, itu apa? Bandingan dengan seluai pandemi, bu? Berapa pesan, bu? Berapa pesan? Berapa pesan, bu, ya? Tapi ibu, selama ini penjual nggak ada masalah. Berapa pesan, bu, ya? Berapa pesan, bu, ya? Terima kasih.